Kita ke kabar lainnya, pemirsa diduga dalam pengaruh minuman beralkohol seorang oknum polisi berpangkat Bribda dari Polres Kolaka Timur menembak rekan wanitanya di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bribda RA menembak rekan wanitanya berinisial IM di dalam kamar rumah milik rekan polisi lainnya. Berdasarkan interogasi, pelaku mengaku tengah bercanda sambil memainkan pistol milik teman polisinya ke arah korban. Ia mengira senjata api itu dalam kondisi tanpa peluru. Namun tiba-tiba pistol tersebut meletus dan pelurunya mengenai dada kiri korban. Polisi membenarkan pelaku yang merupakan anggota Polres Kolaka Timur itu tengah dalam pengaruh minuman keras saat penembakan itu terjadi. RA dan pada saat bertemu, bergerak RA melihat ada senjata milik rekannya, nah dia dipakai untuk dimainkan. Apakah benar pada saat menemui ini si pelaki ini tengah dalam pengaruh minuman keras? Ya, yang bersangkutan untuk kondisinya itu dikatakan bahwa emang sedang minuman keras mungkin. Nah, dan itu dilakukan waktu dia membutuhkan senjata, dia memainkan senjata dan senjata itu meletus. Proyektil di tubuh korban kini telah diambil dan korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bahteramas, Kota Kendari. Sementara BRIP DARA masih menjalani pemeriksaan di Bit Propam, Polda, Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, Herlis Mainuru, TV One mengabarkan.